FANTIME WITH ME Pada zaman dahulu hiduplah dua ekor binatang buas yang sama-sama angkuh dan tidak mau mengalah Binatang buas itu adalah seekor ikan hiu dan buaya Hiu itu bernama surah Suatu ketika surah dan buaya tidak sengaja berpapasan ketika sedang mencari mangsa di sebuah daerah yang banyak terdapat ikan-ikan kecil Karena sama-sama merasa terganggu, keduanya lalu saling berkelahi memperebutkan daerah itu agar menjadi daerah kekuasaannya Surah dan buaya berkelahi sangat sengit hingga keduanya babak belur Setelah babak belur ditambah rasa lelah akibat perkelahian yang tidak kunjung usai Keduanya lalu setakat untuk berdamai dengan membagi daerah itu menjadi dua Satu bagian menjadi daerah kekuasaan surah dan bagian lainnya menjadi daerah kekuasaan buaya Suasana damai berjalan hingga bertahun-tahun Surah mencari mangsa di daerah kekuasaannya sendiri Begitu pula dengan buaya Keduanya tidak pernah melanggar perjanjian damai yang telah disepakati Namun lambat laun jumlah mangsa di daerah kekuasaan surah mulai habis Ikan-ikan kecil yang biasanya menjadi mangsanya sudah tidak ada lagi Surah lalu secara sembunyi-sembunyi mencari mangsa di daerah kekuasaan buaya Ia bersembunyi di balik batu karang sambil mengendap-endap untuk mencari mangsa ikan kecil Meskipun beberapa kali berhasil mencari mangsa di daerah kekuasaan buaya Namun akhirnya ketahuan juga Buaya memergoki surah yang melanggar perjanjian damai yang telah dibuat Perkelahian hebat pun tak terhindarkan Buaya menggigit ekor surah hingga nyaris putus Surah pun menggigit ekor buaya hingga terluka dan bengkok Perkelahian keduanya berlangsung hingga berhari-hari Berminggu-minggu sampai keduanya tidak sanggup lagi berkelahi Itulah salah satu cerita rakyat yang mengisahkan tentang asal-usul nama kota Surabaya Hikmah dari cerita ini adalah Kekerasan apalagi perkelahian tidak akan menyelesaikan suatu masalah Carilah jalan keluar yang baik dan damai untuk menyelesaikan suatu masalah Sampai jumpa lagi Kekerasan apalagi perkelahian Kekerasan apalagi perkelahian Kekerasan apalagi perkelahian